Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita akan berdoa sebelum memulai renungan harian pada hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus ala Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu Berbicara lah Tuhan Kiranya firmanmu itu bisa terus bertumbuh di dalam hati kami Dan terus menginari jalan di dalam setiap langkah kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan kami tidak belajar lagi Dan biar Tuhan yang menuntun renungan harian pada hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu akhir-akhir ini kita sering mendengarkan berita yang cukup gencar Yaitu bahwa beberapa anak SMA melakukan tindakan bullying kepada temannya Dan beberapa waktu yang lalu juga kita melihat adanya aksi pemukulan terhadap seorang anak Nah kita melihat rangkaian-rangkaian peristiwa itu disorot begitu luasnya oleh media Dan saat ini kita tahu bahwa Oh yang melakukannya ternyata adalah Anak-anak yang kenal yang mengetahui tentang Kristus Nah mengapa hal ini bisa terjadi gitu Di saat Tuhan berbicara tentang kasih Di saat Tuhan berbicara tentang mengampuni Tetapi mengapa Hal ini bisa terjadi Kita tahu mereka juga memiliki orang tua-orang tua yang mengenal Kristus Nah mungkin kita juga Ya mempercayai Bahwa mereka juga akan beribadah Pergi ke gereja Atau setidaknya mereka mengenal tentang hal-hal seperti itu Mengenal tentang kebenaran-kebenaran maupun nilai-nilai Kristus Tetapi kekerasan itu Dilakukan Bahkan itu sudah menyentuh kepada Tindakan kriminal Yang bertentangan dengan hukum yang ada di negara ini Ini adalah faktanya Bahwa mereka Yang ada di dalam Komunitas Kristen Itu tidak sepenuhnya Melakukan hal yang benar menurut Firman Allah Apakah yang salah Apakah yang salah Dimanakah letak kesalahannya Apakah memang hal ini Pantas untuk terjadi Di dalam kita Mengikut Kristus Tetapi saya rasa Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu kan Ini adalah fenomena Dan kita berharapnya Dan kita berharapnya Kedepannya Tidak akan ada lagi peristiwa seperti ini Tetapi anak-anak muda Adalah anak-anak yang mengenal Kristus Anak-anak yang bisa mencintai sesamanya Anak-anak yang bisa mengampuni sesamanya Itu adalah harapan kita Buat anak-anak kita Kadang saya juga sempat berpikir Saya sempat berpikir Di dalam kehidupan saya Oh jangan sampai saya Saya dan istri saya Melahirkan anak-anak yang nantinya Bakal hidupnya di dalam neraka Itu adalah hal yang Apa ya Yang membuat saya Hati saya bisa Dek Nah Jangan sampai lah seperti itu Kita maunya anak-anak kita Juga bisa hidup di dalam Kemuliaan bersama Yesus Mereka ada bersama-sama dengan Kita Bisa hidup di surga Itu adalah tujuan terbesarnya kita Jangan seperti itu Kita mau mereka Mengenal tentang keselamatan Yang sudah diterima dari Kristus Mereka bisa mengenal tentang Penyalipan itu Begitu besarnya pengorbanannya Kristus terhadap kita Supaya kita Bisa bersama-sama hidup Di surga nanti Kita akan melihat Sebuah kisah Tempudului Nah berdasarkan Alkitab Bagaimanakah Kita seharusnya Membesarkan anak-anak kita Bagaimana seharusnya kita Mengenalkan mereka kepada Kristus Kita akan belajar dari Imam Eli Ya Kita buka dari 1 Samuel 2 Ayat 23 Sampai dengan 25 Saya akan membacakan Berkatalah ia kepada mereka Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini Tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu Janganlah begitu anak-anakku Bukan kabar baik yang ku dengar itu Bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan Melakukan pelanggaran Jika seseorang berdosa terhadap Seorang yang lain Maka Allah akan mengadili Tapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan Siapakah yang menjadi perantara Baginya Ini adalah perkataan Imam Eli Di saat dia mengetahui Dia mendengar kabar Bahwa anak-anaknya itu melakukan Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah Dia mengatakan Hal yang seperti ini Dan Bagaimana tanggapan Allah Terhadap pernyataan Imam Eli ini Terhadap anak-anaknya Gitu Karena apa yang dilakukan oleh Imam Eli Ternyata itu belum cukup buat Allah Nah kita bisa belajar Apakah yang kita lakukan terhadap anak-anak kita Itu sudah cukup buat Tuhan Tuhan memiliki standar Yang tinggi Tuhan memiliki standar Menurut standarnya sendiri Dan Tuhan meminta kita Menerapkan standar itu Kita belajar dari ayat yang ke-29 Allah mengatakan hal ini kepada Imam Eli Tentang anak-anaknya Dan mengapa engkau menghormati Anak-anakmu Lebih daripadaku Responnya Allah Allah menilai bagaimana Imam Eli Membesarkan anak-anaknya Dengan mengatakan Mengapa engkau menghormati Anak-anakmu Lebih daripadaku Seringkali kita lebih mengasihi Anak-anak kita Daripada kita mengasihi Tuhan Dan menurut Tuhan Itu tidak benar Bahwa seharusnya Kita sebagai orang tua Mengasihi Tuhan Lebih daripada Anak-anak kita Karena anak-anak kita Adalah anak-anak yang dipercayakan Tuhan Kepada kita Untuk kita bisa mengenalkan mereka Kepada Kristus Itu yang Tuhan mau Seringkali kita lupa Untuk bisa memperlakukan kehidupan kita Takut kepada Tuhan Kita lebih menghormati Anak-anak kita Kita menuntun anak-anak kita Diarahkan, 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 diarahkan Tetapi kita lupa Bahwa hidup kita Harus menunjukkan kehidupan yang takut Akan Tuhan kepada Anak-anak kita Bahkan pilihan-pilihan yang kita buat Di dalam keseharian kita Haruslah pilihan-pilihan Yang memang mengedepankan Tuhan Daripada Kenyamanan kita Kebaikan kita Maupun Normal-normal yang kita Anud Karena Tuhan memiliki Standar Sendiri Nah Kita lupa seringkali juga Meminta hikmat kepada Tuhan Tuhan Bagaimana cara aku Membesarkan anak-anakku Bagaimanakah Rencanamu Buat anak-anakku Nah seringkali kita lupa Untuk menanyakan itu Dan kita membuat rencana-rencana Terhadap anak-anak kita Menurut Standar Kita Dan yang saya percayai adalah Rencana Tuhan Buat anak-anak kita Lebih besar Daripada Standarnya kita Kitalah dulu yang harus Takut akan Tuhan Kitalah dulu yang harus Mengenal Kristus Karena ini yang ditekankan Allah kepada Imam Eli Dan kita tidak Membuat kesalahan Yang lebih lagi Dan kita Tidak mau Menjadikan Anak-anak kita Adalah Anak-anak Yang nantinya Akan dihukum Oleh Tuhan Kita mau Anak-anak kita Hidup di dalam Pengasihan Tuhan Hidup di dalam Berkat Tuhan Hidup di dalam Perlindungan Tuhan Kita mau seperti itu Karena mau Enggak mau Di saat Mereka menjadi Semakin dewasa Kita akan Melepaskan Anak-anak kita Dan mereka Harus tetap Memilih Kristus Sebagai dasar Kehidupan mereka Tunjukkanlah rasa Takut akan Tuhan Karena itu Yang akan membuat Anak-anak kita Lebih mengenal Tuhan Di saat Kita lebih Mengedepankan Kepada Hal-hal yang Kita anut Berhati-hatilah Karena Tuhan Dan akan mengarahkan Kita sebagai Orang tua Untuk tetap Takut Akan Tuhan Kiranya Renungan pada Hari ini Bisa membuat Kita menjadi Pribadi-pribadi Yang lebih Takut akan Tuhan Pribadi-pribadi Yang meletakkan Tuhan Di atas Segalanya Pribadi-pribadi Yang hidup Di dalam Rasa Mengampuni Karena Itulah yang Tuhan inginkan Supaya kita Mau Mengasihi Supaya kita Mau Mengampuni Mari kita Berdoa Terima kasih Ya Tuhan Buat firmanmu Dimana firmanmu Ini mengajarkan Kami Untuk lebih Mengutamakan Rasa takut Kami akan Tuhan Supaya Anak-anak kami Generasi kami Bisa belajar Tuhan Bagaimana Juga mereka Bisa Hidup Di dalam Rasa takut Akan Tuhan Berikan Hikmatmu Kepada kami Supaya kami Juga mengerti Setiap Rencanamu Bagi anak-anak kami Supaya kami Juga bisa Mengajarkan Mereka Tuhan Bagaimana Indahnya Berjalan Di dalam Kasih Karuniamu Terima kasih Ya Tuhan Kami serahkan Kehidupan kami Kami serahkan Pekerjaan kami Kedalam Tanganmu Tuhan yang Menuntun kami Tuhan yang Memberikan kami Kasih Karunia Terima kasih Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Bersama Tuhan yang Kami berdoa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih